Kebijakan itu, jadi pengurangan kantong plastik. Dan waktu itu, angka penurunannya lumayan 30-50 persen. Alfamat sebagai salah satu anggotanya Amperindo, melaksanakan kebijakan ini. Melaksanakan kebijakan ini, jadi sekarang setiap ada konsumen yang belanja, itu mesti ditanyain kan, bawa kantong tidak atau enggak. Kalau enggak bawa kantong sendiri, ditawarin berbayar. Kita nyediakan tas yang goberan itu loh, kalau enggak mau ya enggak apa-apa. Kalau tetap mau minta kresek, harus bayar. Tujuannya itu menyelamatkan lingkungan, itu bukan persoalan harganya. Kalau harganya menetapkan Amperindo ya, Amperindo tetapin Rp200-Rp500, itu sangat murah. Perkantong plastik ya, Pak? Perkantong plastik. Sebetulnya itu enggak ada efek jerahnya, kalau cuma harga segitu, karena parkir aja Rp2.000, ke toilet aja Rp2.000, tetap dibeli sama orang, tapi semanganya benar-benar enggak dapat. Tapi ini kan dari abisnya seperti itu. Karena dampak lingkungannya seperti tadi yang saya kemengkakan, bahwa Indonesia itu penyumbang sampah plastik terbesar nomor dua setelah Jina. Berdasarkan global industri analisis, itu 292 juta ton per tahun. Indonesia itu menyumbang 3,2 juta ton plastik per tahun. 1,29 juta ton diantaranya itu dibuang ke laut Bahkan dulu UC Davis ada penelitian UC Davis sama Unhas Itu pernah melakukan penelitian di salah satu pasar di sini Di Makassar Tapi jangan disebutkan ya Sebenarnya pasarnya namanya Pasar Pauteri Tapi nanti ini menimbulkan masalah Salah satu pasar ikan di sini Itu dari hasil penelitian mereka 23% itu Ikan itu di namunnya mengonsumsi plastik Dengan ikan dimakan manusia Semangatnya ini bagaimana kita mengajak masyarakat Untuk menyelamatkan lingkungan ke depan Kalau tidak mulai dari kita sendiri siapa lagi Karena masyarakat Indonesia per orang Itu mengonsumsi 20 kg Kandung plastik per tahun Atau setara dengan 7.000 lembar Rata-rata masyarakat Indonesia Bisa Kan banyak ya 7.000 lembar ke tahun Kali berapa jumlahnya Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!